Ke atas panggung, Gubernur Kepulauan Riau dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau untuk mendampingi Wakil Presiden pada saat pemukulan beduk. Hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1! Dengan demikian, Kepulauan Riau Ramadhan PR 2024 dan seminar produk halal, Go Global telah resmi dibuka. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, marilah kita badikan momen ini dengan foto bersama. Foto akan kami pandu pada hitungan ketiga. Bersiap-siap, 1, 2, 3! Sekali lagi, 1, 2, 3! Kepada Bapak Wakil Presiden dan para pendamping, dimohon kembali ke tempat duduk. Promosi ekspor sejak 2015 dan kini mampu terus meningkatkan ekspor produk halalnya. Di Indonesia, pengembangan industri halal juga dilandasi kesadaran akan potensi besar tersebut, serta diarahkan untuk mendukung cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka di Indonesia. Pemerintah menjadikan industri halal bagian penting dari transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta terus menyelaraskan pengembangan industri halal dengan perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Formulasi strategi pengembangan industri halal nasional ini tertuang dalam Master Plan Indusia Halal Indonesia 2023-2029, yaitu pertama peningkatan produktivitas dan daya saing, kedua penguatan keuangan dan infrastruktur, yang ketiganya penerapan dan penguatan kebijakan, regulasi, serta yang keempatnya penguatan kesadaran dan daya hidup halal. Hadirin yang saya hormati, salah satu kunci pengembangan industri halal ada pada terbangunnya ekosistem rantai nilai halal yang kuat dari hulu ke hilir. Rantai nilai halal mencakup keseluruhan proses produk diproduksi, disertifikasi, dan didistribusikan dengan menerapkan prinsip inklusif dan berkelanjutan, serta konsisten, sehingga terbentuk kepercayaan konsumen dan integritas bisnis. Saat ini, penguatan rantai nilai halal menjadi salah satu dari program utama peningkatan produktivitas dan daya saing industri halal nasional. Beragam sektor unggulan rantai nilai halal terus dikembangkan, antara lain dengan terus memperkuat jaminan produk halal dan dukungan ekosistem ekspor produk halal. Ekosistem rantai nilai halal yang kuat tidak saja akan meningkatkan ekspor produk halal, tapi juga menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai nilai halal global. Ini adalah kerja besar yang perlu dukungan multi pihak, pemerintah pusat dan daerah, serta para pelaku usaha industri halal di tanah air. Oleh sebab itu, saya bangga Provinsi Kepulauan Rio mampu menjadi salah satu pioner pengembangan ekosistem rantai nilai halal. Kawasan Bintan Inti Halal Hub telah mengekspor produk halal. Fasilitasi pendampingan dan kurasi produk halal UMKM juga kiat dilakukan. Dukungan sektor keuangan syariah kepada UMKM terus meningkat melalui peran BPD Rio Kepri syariah maupun proses transformasi kooperasi konvensional menjadi berbasis syariah. Pertajalan transformasi Kepulauan Rio juga menjadi salah satu proyek percontohan transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan sejalan dengan prinsip syariah. Dengan berfokus pada industrialisasi produk halal berorientasi ekfor dan pengembangan pariwisata ramah muslim atau pariwisata halal, saya meyakini ekonomi halal dapat berperan sebagai game changer dan akselerator dalam transformasi ekonomi di Kepulauan Rio. Hadirin sekalian, Kegiatan Kepulauan Rio Ramadan Fair atau KURMA 2024 yang dirangkai dengan seminar internasional adalah upaya pengembangan ekosistem rantai nilai halal. Sekaligus, sarana peningkatan literasi pelaku usaha dan masyarakat akan produk halal dan rantai nilai halal. Dalam pengembangan ekosistem rantai nilai halal, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, perlunya penguatan infrastruktur ekosistem rantai nilai halal dalam peningkatan daya saing dan produktivitas industri halal. Efektivitas proses bisnis sertifikasi halal mesti terus ditingkatkan, termasuk penguatan pada sektor hulu, yakni sertifikasi rumah potong hewan dan juru sembelai halal. Beragam insentif fiskal dan non-fiskal dapat diberikan untuk menaikkan partisipasi pelaku rantai nilai halal. Program kurasi, inkubasi, dan pendampingan usaha syariah agar dioptimalkan dengan melibatkan komunitas masyarakat, termasuk masjid, pesantren, dan komitmen pendampingan idealnya juga dilakukan sampai UMKM berhasil mengeksuar produk halal ke pasar global. Jadi terus, supaya UMKM kita tidak terkena stunting. Kena stunting itu artinya tidak besar-besar. Jadi bukan hanya anak saja, perusahaan juga bisa stunting. Kedua, perlunya inovasi dan kolaborasi riset serta pemanfaatan teknologi dalam penguatan ekosistem rantai nilai halal yang inklusif, beretika, dan juga berkelanjutan. Inovasi pemanfaatan teknologi digital seperti dalam proses ketelusuran halal diakini akan mengakselerasi pengembangan ekosistem rantai nilai halal. Standar halal internasional perlu dikembangkan melalui kolaborasi dengan lembaga halal negara lain bila mendorong pengembangan ekosistem halal regional dan global serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan dan dalam hal ini kolaborasi dengan Malaysia dan Singapura misalnya negara yang terdekat. Ketiga, khusus kepada Pemda dan masyarakat Kepulauan Rio agar terus menggali potensi unggulan daerah dan meningkatkan nilai tambah industri produk ala lokal. Dengan 97 persen lebih kawasan perairan laut berikaya hasil laut dan berpotensi besar berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi biru untuk itu ekosistem rantai nilai halal pada sektor ini patut terus dikembangkan. harapannya banyak produk halal sektor perikanan dan kelautan provinsi Kepri akan mengglobal serta transformasi ekonomi daerah terjorong ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, potensi pengembangan logistik halal dapat lebih digali, termasuk peluang pembangunan pelabuhan logistik halal yang akan menjadikan provinsi Kepri hub perdagangan halal internasional. Di mengkonsumsi halal buat kita umat Islam, itu merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. seperti dalam Al-Quran dikatakan kulu mimma razaqanakum halalan ta'yib ini perintah makanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian yang halal dan yang ta'ib itu perintah dan perintah ini ternyata tidak hanya untuk orang yang beriman Biasanya, ya ayuhalladzina amanu wahai orang yang beriman puasa itu yang ayuhalladzina amanu salat, zakat tapi makanan halal ini ya ayuhannas seruannya itu wahai manusia jadi manusia yang beriman, tidak beriman, semua justru dianjurkan diperintahkan untuk mengkonsumsi yang halal jadi ini tentu ada hikmah seperti sering saya katakan memang ajaran Islam itu tak selalu ada membawa hikmah membawa masalahat seperti dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim syariah itu bangunannya, fondasinya dibangun diatas hikmah tidak ada yang sia-sia ada nilainya dan kemasalahatan manusia oleh karena itu kata Imam Ibn Al-Qayyim wahia adilun kulluha syariah itu semuanya adil kenapa? karena yang memberi aturan itu Allah tidak ada ya interest-interestnya tidak ada kalau peraturan dibuat manusia biasanya ada kepentingannya ada interest-nya sehingga kalau Allah tidak ada semuanya untuk kemasalahatan dan kemanfaatan manusia kepentingan Allah tidak ada di situ makanya adil wa rahmatun kulluha semuanya rahmat membawa baikat kasih sayang wa masalahatun kulluha semuanya masalahat tidak ada yang wa hikmatun kulluha semuanya karena itu kata Imam Ibn Al-Qayyim wa kullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur mana saja yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan wa minar rahmat ila diddiha dari rahmat kepada yang lawannya kasih sayang kepada permusuhan kebencian dan dari masalahat kepada kerusakan mafsada dari hikmah kepada kesiasiaan ilal abad balaysat minasyariah itu bukan syariah pasti tidak syariah wa in udghilat fiha bittakwil walaupun dikategorikan syariah dengan menggunakan tafsir-tafsir itu tidak syariah kalau dia itu tidak adil kalau dia itu membawa kerusakan kalau dia itu membawa permusuhan perusuhan itu pasti bukan syariah 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 itu keadilan Allah diantara hambanya warahmat hu baina khalqi dan kasih sayang Allah diantara makhluknya wazilluhu fi ardihi dan naungan Allah di buminya wa hikmatuhu dan hikmat Allah ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulihi menunjukkan kepada keberadaan Allah dan kebenaran daripada utusan itulah itulah syariah yang sebenarnya yang sesungguhnya semuanya adalah kebaikan kemasalahan keadilan ya dan makna kebijakan kebijaksanaan jadi kalau kita menerapkan sistem syariah itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan dunia dan akhirat hadirin yang saya hormati saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan ini dan saya berharap rangkaian festival Ramadan dan seminar ini akan memberikan kontribusi nyata dalam memajukan industri halal Indonesia dan kepulauan Rio pada khususnya saya mengimbau pelaku MKM agar memanfaatkan sarana edukasi dan layanan informasi terkait perizinan usaha program inkubasi usaha syariah maupun sertifikasi halal yang akan membantu MKM untuk naik kelas dan siap memasuki pasar global kegiatan kegiatan ini tentu juga membuka peluang kerjasama dengan lembaga halal luar negeri yang hadir seperti dari Malaysia dan juga dari Singapura dan sebagai penutup saya ingin menyampaikan sebuah pantun dari kawal ke Kuala Sempang bandar berseri hindah berhias produk halal mari dibincang produksi negeri makin berkualitas akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Kepulauan Riau Ramadhan Fair tahun 2024 dan seminar Ruruk Halal Go Global secara resmi saya nyatakan dibuka semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan na'inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan wa'allahu al-mu'afiq ilaq wa'amil tariq billahi taufiq wal-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati